Intro Sekarang poin yang kedua apa yang perlu saya lakukan Saya campaikan ya Pak Tuhan Sudah benar kalian, poin kedua Belajarlah ilmu properti Artinya apa? Berdekatanlah dengan apa yang kamu inginkan Seperti tadi yang tekan Kalau saya ingin makan bakso Ya pasti saya cenderung bergaul dengan orang-orang yang Dual bakso Kalau kalian ingin jadi seorang dokter Ya bergaullah dengan lingkungan-lingkungan dokter Tetapi saya katakan Basis orang hidup Bukan kalian jadi insinyur Bukan jadi dokter Basis di awal Ya punya rumah dulu Ya belajar jadi dokter Jadi guru Jadi apa tadi? Jadi insinyur Boleh Tetapi cara mudah yang punya rumah ya Jadi dengan mendekati Mertua yang tanahnya banyak Maka sudah tidak salah nih Kalian belajar ilmu properti Alhamdulillah satu tahun telah kalian lalui dengan baik Ya Walaupun Di masa pandemi ini Kita sudah mulai berubah Sebagian memakai program yang berapa tahun? Dua Dua tahun Supaya apa? Karena disitu ada online-nya Ada offline-nya Tidak mungkin secepat itu kita bisa Tapi apakah Yang satu tahun boarding aja enggak? Ada juga Tetapi Kan tidak semua orang Mampu Maka di pesantren properti Kan sekarang sudah ada program yang Boarding Eh bukan boarding ya Beasiswa Beasiswa Dua tahun Nah ini Kalian juga pada saat besok Di Purwakarta Tolong edukasi di lingkungan sekitar Bantu mereka Kasih tahu Ikut program di Seperti kalian Untuk yang program dua tahun Biasanya sebuah tanpa Uang Bayar Serup Serup Nah berarti apa? Sudah tepat kan? Kalian yang nomor poin dua adalah Belajar ilmu Properti Berarti apa? Kalau belajar ilmu properti Secara otomatis Dua Tiga tahun kemudian Otomatis Bisa punya Rumah Tanpa mikir Itu enggak? Betul Apalagi yang nomor satu Terjadi Langsung Tering Iya kan ya? Enggak usah mikir Kerja pagi Pulang malam Itu kan Banyak generasi kita Untuk ngejar punya rumah Kerja pagi Pulang malam Ayah macam Enggak pernah pulang Petang Dan dia Tidak pernah takut Enggak dapat makan Apalagi takut Kelabaran Ya ini yang Nomor dua Berarti sudah benar kalian Masuk ke dunia Properti Belajar ilmu Properti Nah itu yang poin Nomor Dua Supaya apa? Pada saat kalian nanti Di tengah-tengah masyarakat Dengan konsumen Ya kan? Berikan mereka edukasi Karena pentingnya punya Rumah Karena kalau punya rumah Bisa Bisa Kaya tanpa Sadar Paham ya? Pelajaran-pelajaran yang kemarin Maka Apa poin yang ke Tiga Kaya nanti Kaya do Bisa こと Kaya terk